perbedaan sapi metal tembus dengan sapi limousin tembus dan juga sapi kopior lanjutkan tonton terus video dari arta jfam ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat arta jfam oke pada kesempatan siang ini saya akan memberikan satu pengetahuan edukasi tentang macam-macam jenis genetik sapi oke langkah awal untuk jenis sapi yang saya videokan ini ini memiliki genetik metal tembus atau full blood dalam artan full blood itu dia memiliki genetik atau DNA yang sama-sama seperti bapaknya waktu di IB atau inseminasi kekuatan atau karun suntiknya dengan jenis babonan metal juga tapi dia tidak tembus maka saya kawinkan dengan metal full blood jadilah ini F2 nya metal full blood oke ciri-ciri sapi metal yang pertama metal tembus atau metal full blood metal full blood atau metal tembus dicirikan oleh yang pertama congor pada mulut berwarna merah muda kaki memiliki sepasang kaos kaki atau berwarna putih dengan muka seperti bule jadi alis muka bule semua ini yang dinamakan metal tembus atau metal full blood oke untuk yang kedua yang kedua tentang sapi yang memiliki genetik limousin nah sapi ini memiliki genetik limousin full blood juga limousin full tembus jadi sapi limousin ini sedikit memiliki perbedaan fenotiknya dan genetiknya beda dengan sapi limousin full blood atau dengan sapi metal yang saya videokan tadi ini yang kedua ini adalah sapi limousin full blood disirikan dengan pertama mulut berwarna merah muda dengan tidak adanya corak putih di bagian tubuh manapun jadi kalau panjenen melihat sapi seperti ini yang tidak memiliki corak warna putih warnanya merah dan congornya atau bagian mulut ini merah muda itu adalah sapi limousin full blood jadi beginilah limousin full blood nah ini dua genetik yang unggul limousin dengan metal ini full blood limousin dan yang ini adalah full blood metal nah untuk sapi-sapi kampung itu banyak berbagai macam jenis sapi nah ini saya memiliki satu perdetan yang memiliki dua genetik yaitu genetiknya masih ada unsur sapi PO atau sapi ongel dan memiliki DNA sapi metal nah sapi yang ketiga ini ini adalah jenis sapi metal cuman dia belum murni tapi metal cuman masih 50-50 atau 50% 50% kadar genetik yang ada dalam tubuhnya dengan ciri yang pertama warna masih sembuh-sembuh merah agak kehitaman nih dengan warna congornya masih hitam bisa dilihat dengan congornya masih hitam belum tembus sama sekali tapi dia memiliki fenotip seperti metal corak lantong putih pada bagian kepala nih ini biasanya masyarakat menyebutnya dengan sapi kopioran sapi kopioran itu sapi tidak jadi metal tidak jadi ongel full putih tidak tapi dia memiliki dua persilangan genetik memiliki 50% genetik metal dan memiliki 50% genetik sapi putih nah beginilah penampakannya ini yang dinamakan sapi kopioran sapi kopioran oke untuk yang selanjutnya semoga penjalanan paham atas semua penjelasan dari saya tadi sekarang kita review babunan dengan jenis-jenis babunan ya kita di kandang sebelah sana saksikan terus oke kita berada di kandang sebelahnya nah seperti yang saya bilang tadi ini juga termasuk kopioran 50 metal 50 po genetiknya cuman di fenotipnya sudah tampak ke metal cuman ini masih kopior karena belum full blood cuman ini masih hitam tapi memiliki pelantong putih induknya ini ini induknya kami silang dengan metal jadilah kayak gini sapi kopioran atau sapi yang belum full metal yang kopioran limosin ini karena identik limosin itu tidak memiliki corak pelantong putih di bagian manapun ciri rata ciri rata pada metal biasanya terdapat pelantong putih di bagian kepala di patoknya tapi kalau limosin itu tidak memiliki apapun itu pelantong putih ataupun detok putih bulu putih untuk mengindikasikannya ini termasuk dalam kopioran limosin kenapa? karena belum full blood dari congkong masih hitam dari sungguhnya belum bule kaki-kaki juga belum bule cuman dia memiliki warna seperti bapaknya jadi ibunya dulu yang ini ini jenis sapi PO kami silang dengan limosin keluarlah ini nah begitulah sahabat tentang jenis-jenis persilangan sapi mungkin masih banyak jenis-jenis persilangan sapi dengan sistem cross ataupun merakit di bilda sapi juga banyak nanti saya jelaskan sesuai kemampuan ilmu yang saya dapat oke untuk yang ini ini bakalan pejantan ini darahnya limosin limosin full blood karena bisa dilihat dari corak pada mulut sudah berwarna pink tidak memiliki dektok apapun itu warna putih jadi ini dikatakan memiliki genetik limosin karena dari kuku dari ekor berwarna merah muda oke untuk selanjutnya kita akan membahasnya lagi tentang apa itu silisilah perkawinan dari sapi PO putih seperti ini dan supaya bisa menghasilkan anaknya di F1 F2 F3 dan F4 bisa menghasilkan peranakan yang full blood seperti anakan yang di kandang sebelah sana itu sudah full blood semua oke nanti pada saat waktu tertentu dan waktu pas ini dari kami akan menjelaskan tentang cara artai javam semoga ada manfaat untuk yang ingin berkomentar memberikan masukan saran ke channel kami tentang apa yang harus kami tambah untuk memajukan channel kami monggo kami sediakan oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh arta cfm terima kasih terima kasih